Lalu bagaimana perkembangan terkini mengenai informasi seputar haji sudah ada rekan kami yaitu Putri Randi dan Bagus Priyambodo. Kita terlebih dahulu ke Bagus. Assalamualaikum Bagus, bagaimana informasi terbaru seputar haji di sana? Assalamualaikumussalam Johana dan juga ada Putri Mandilah. Ya saat ini, hari ini tepat ya, Kota Mekah cukup hangat ya, karena tidak sepanat ketika minta haji kemarin. Tuhu mencapai masyarakat dari Saltyus dan agak berawat. Ini saya agak surprise, agak kaget karena agak berawat. Ini memudarkan para jemaah untuk mengaktifitas di hari ini bagi mereka yang belum pulang atau belum pergi ke Madinah untuk pulang ke tanah air ya. Saya tadi melihat dengan kembali aktifnya biselawat di setelah kematan, maka beberapa zaman Indonesia terlihat berserangat untuk kembali ke Masjid Haram untuk melakukan ibadah sunah dan mungkin untuk menghasilkan ibadah tawaf wadah dan juga ibadah ya. Ini yang mereka lakukan memang di hari-hari ini selama 8-8 kemarin. Saya pikir dalam berupa hari ke depan, karena sebagian jemaah akan segera bergerak untuk mengunjungi Madinah ataupun kembali ke tanah air, maka dua ibadah ini akan digaungkan atau dilaksanakan oleh para jemaah kita. Dan tadi juga sempat diharapkan di, apa ya, dihimbau kepada mereka, supaya tidak memporsir, walaupun, walaupun, ibaratnya, kan kita sudah dilakukan lagi ibadah-ibadah yang puncak ya, ibadah seluruh semua, tapi jangan sampai badan itu kemudian dikuras energinya, karena memang kondisi cuaca walaupun agak sejuk, tapi tetap lebih panas dibandingkan dengan Indonesia. Jadi, ini sangat mungkin akan mengalami kondisi kesehatan ya, Yohana. Ya, tapi sejauh ini kami melihat belum ada darah terbaru dari pasien-pasien yang dirawat di TKHI, mempunyai masyarakat yang kaudi, terakhir kami mendapatkan kabar itu ada sekitar perusahaan di rumah kita yang dirawat, dan itu merupakan tangka yang, misalnya, bukan baru ya, tapi jemaah yang sudah tidak lama, dan mungkin kemudian kemudian kembali ke tempat-tempat melakukan yang sehari hukum, dan kami mesti nantikan kabar terbaru, apakah sebagian dari tempat-tempat kembali sehat dan kembali pulih sehingga bisa bergabung dengan para rumpungan. Yang pasti, tim LKHI masih akan bertahan hingga bulan Juli nanti, untuk memanfaatkan terus bagaimana kondisi kesehatan para jemaah Indonesia dalam perjalanan pulang ini. Bagus, apakah sudah ada data terbaru terkait jemaah haji yang wafat di sana? Ya, kami mesti menantikan tepatnya, karena kan untuk mengeluarkan data terbaru ini kan tidak bisa sembarangan ya, artinya kita menantikan certificate update COD yang sedang disusun, kami mempikirkan data terakhir yang kami terima lebih dari 100 orang memang, satu orang menjamaah meninggal dunia di Al-Kaudi, namun ini memang tersebar dalam artian ada yang ditangani atau meninggal tidak langsung oleh petugas kesehatan kita, namun ada yang meninggal ketika ditangani oleh rumah sakit Al-Kaudi. Ini yang kami mesti menantikan, masih dikombang saya rasa, data berapa orang yang meninggal dalam penanganan langsung jemaah kita dan berapa yang ditangani di rumah sakit Al-Kaudi. Namun, bila menilik dari informasi yang terdapatkan sejauh ini, di hari yang sama memang secara angka ya, secara angka, ini jauh menurun dibandingkan tahun lalu di hari yang sama. Tapi tentu saja, kita tentunya berduka dengan kepergian para suhada ini, para jemaah yang wafat di darah suci, kita mendoakan yang terbaik bagi mereka, diterima amal ibadahnya dan mendapatkan kempat terbaik dari seluruh Tuhan. Lalu, untuk kepulangan Jemaah Haji, ini akan dimulai kapan? Dan informasinya seperti apa? Kalau kepulangan Jemaah Haji, sudah dimulai sejak malam ya, atau tepatnya hari ini, dini hari tadi, ada sekitar 6 wafat gitu ya, yang terbang ke Indonesia dan besok ada sekitar 20 flight atau 21 penerbangan dari kota Jeddah dan Madinah. Untuk itu, para jemaah yang berada di kota Mekah itu akan sudah mulai didorong, tidaknya mereka akan berada di kota Jeddah atau Madinah satu hari sebelum pulang. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana manajingnya ya, ini kan biasanya kalau Jemaah pulang itu pasti salah satu yang ingin dibawa adalah air zam-zam. Nah, ini air zam-zam kan sudah disediakan di Amerika Sisi masing-masing, jadi disarankan, sangat disarankan untuk tidak dibawa atau beli, dibawa lagi melalui pada saat kegulangan mereka begitu. Itu kendaraan, karena mereka sudah disediakan air zam-zam di tanah air tapi, melalui tidak sama yang sangat api ya, dari kedua pemerintah, sehingga nanti pada saat jemaah tiba di tanah air, jangan khawatir ada air zam-zam untuk ruang mereka.